5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Adik-adik orang harus bekerja itu karena untuk mencukupi kebutuhan mereka Jadi setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing Dengan kita bekerja maka kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah kita akan belajar tentang hal tersebut nih Melalui cerpen atau cerita pendek berikut ini Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara Di pelosok kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama Tanpa mempersoalkan asal-usul Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya Sudin adalah penduduk asli Gerobokan Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga Melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba Ia melatih Sudin setiap hari Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota Pikirnya Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap dipanen Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah Serta murid kelas 4, 5 dan 6 Mereka bergotong royong memanen pisang Kemudian pada hari Senin pagi Ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera Ada Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan Serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang Apa yang direncanakan Pak Weli ya? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah Murid kelas 4, 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang Lalu siapa calon pembelinya? Ya calon pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya Sebelum lelang dimulai Ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli Sang Kepala Sekolah dari Timur Negeri Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati Dalam sekejap pisang habis dilelang Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin Didampingi Pak Seto guru kelasnya Sudin pun berangkat ke kota Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah Nah itu tadi cerpen mengenai Pak Weli kepala sekolah adik-adik Nah betapa perjuangannya sungguh luar biasa ya adik-adik Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi Ya dalam cerita tadi ada Pak Weli, ada Sudin, ada Bapak Lurah, ada Pak Seto, ada siswa-siswi, ada Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RW, Ketua RT Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nah Pak Weli ini ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Nah agar Sudin seorang anak yang suka membaca percaya diri dan pandai pidato tadi Memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato Itu harapan Bapak Weli Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Nah Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana Tokoh mana nih yang adik-adik paling sukai dari cerpen tadi? Lalu ungkapkan alasannya Kalau Kak Citra pilih tokohnya adalah Pak Weli Mengapa? Karena tekat serta usahanya untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan Aku sangat bangga dengan ayahku Apakah kamu tahu alasannya? Nah yuk kita cari tahu alasannya adik-adik Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional Ayah tinggal di kampung nelayan Ayah pergi melaut pada malam hari Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar Saat berlayar ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut Karena hanya menggunakan sampan Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh adik-adik Tangkapan ikan ayah kadang banyak kadang sedikit Semua bergantung pada cuaca Sampan ayah tidak bermesin Ayah tidak perlu membeli bahan bakar Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin Sehingga tidak mudah tergoncang ombak Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan Mereka bisa berlayar ke laut lepas Sehingga tangkapan ikannya banyak Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar Yang bisa mendeteksi kumpulan ikan Bahkan ada yang menggunakan bom adik-adik Itu adalah cerita ya adik-adik Tentang ayah yang bekerja sebagai nelayan Nah nelayannya masih tradisional Karena memakai sampan Tidak memakai mesin ya Mengandalkan angin adik-adik Tapi sekarang ternyata sudah ada nelayan yang modern Yang menggunakan kapal besar Dengan bantuan mesin adik-adik Nah diperlukan bahan bakar di dalamnya Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan Yang digunakan adalah sampan dan jaring Untuk pergi berlayar Lalu apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan Ya mereka menggunakan kapal besar Yang menggunakan bahan bakar Mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan dengan jaring Dan radar pendeteksi ikan Mereka juga menggunakan bom adik-adik Tulislah persamaan dan perbedaan Dari nelayan modern dan tradisional Dalam diagram fan berikut ini Nah disini ada dua lingkaran adik-adik Dua lingkaran ini yang pertama adalah nelayan tradisional Yang kedua adalah nelayan modern Nah kalau saling terhubung seperti ini Berarti di tengah ini adalah persamaan dari nelayan tradisional Dan nelayan modern Nah jika ada lingkaran bagian lingkaran yang tidak terhubung Itu berarti perbedaannya Nah disini Kak Citra sudah punya diagram fan nya adik-adik Nelayan tradisional dan nelayan modern Itu persamaannya adalah sama-sama menangkap ikan Sama-sama menggunakan jaring Itu persamaannya Sedangkan perbedaannya Nelayan tradisional itu pergi melautnya malam hari Karena membutuhkan bantuan angin adik-adik Sedangkan nelayan modern itu pergi melautnya bisa kapan saja Karena mengandalkan mesin Berikutnya perbedaannya adalah Nelayan tradisional itu menggunakan sampan Kalau nelayan modern itu menggunakan kapal besar Nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh Sedangkan nelayan modern karena menggunakan kapal yang bermesin Bisa berlayar ke laut lepas adik-adik Lalu nelayan tradisional itu tidak menggunakan radar Adik-adik ini kata menggunakannya seharusnya Lalu nelayan modern ini menggunakan radar Nah nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar Karena menggunakan sampan Sedangkan nelayan modern itu membutuhkan bahan bakar Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut Jika semua nelayan menggunakan perahu besar Dan perlengkapan modern adik-adik Nah yang terjadi adalah Persediaan ikan di laut akan cepat habis Dan laut menjadi tercemar Karena tadi menangkapnya pakai bom ya adik-adik Lalu kapalnya itu memakai bahan bakar Nah kadang itu bisa mencemari laut adik-adik Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan Supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga Nah sebaiknya nelayan itu menangkap ikan Tidak dengan bom Tidak dengan racun Tidak dengan pukat harimau Pukat harimau itu apa sih kak? Pukat harimau itu jaring menangkap ikan Yang sangat kecil lubangnya adik-adik Jadi nanti ikan-ikan kecil itu bisa ikut tertangkap Tetapi disini kita bisa menggunakan alat-alat penangkap ikan Yang ramah akan lingkungan adik-adik Jadi itu upaya untuk melestarikan ekosistem Supaya tetap terjaga Aku cukup sedih melihat sekarang ini Banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau Dan bahan peledak Pukat harimau adalah jaring sangat besar Yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan Cara ini dapat menghancurkan terumbu karang Dan habitat ikan adik-adik Jadi tidak diperbolehkan menangkap ikan Dengan bom ikan dan pukat harimau Apakah adik-adik setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas tadi? Tentunya tidak setuju adik-adik ya Apakah akibat buruk yang akan terjadi Jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Nah akibat buruk yang ditimpulkan Dengan penggunaan bom dan pukat harimau adalah Menyebabkan hancurnya terumbu karang Yang menjadi habitat atau tempat tinggal ikan Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring Sehingga kelangsungan hidup ikan terancam adik-adik Kalau ikan-ikan kecil saja ikut terjaring Ya nanti otomatis habitat ikan di laut akan cepat habis Taukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping atau di bawah ini adik-adik Nah ini adalah gambar mengapa ikan itu bisa sampai kita makan Nah itu berawal dari nelayan tadi yang menangkap ikan ya adik-adik ya Lalu hasil tangkapan ikan itu dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan Nah dari pelelangan ikan inilah Ikan tersebut dikirim ke pasar-pasar Nah untuk dijual oleh penjual ikan atau langsung ke konsumen Nah penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan Dengan cara mencuci ikan hingga bersih Nah disini kalau kalian sudah pergi ke pasar Membeli ikan lalu ibu memasaknya Baru kalian bisa memakannya adik-adik Ini adalah proses dari penangkapan ikan sampai ikan bisa kita konsumsi Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah Kegiatan ekonomi perdagangan Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan pedagang ikan pengangkut barang Lalu hasil dari setiap pekerjaan nelayan itu menghasilkan ikan ya adik-adik ya Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikannya Dia menjual berupa barang adik-adik Barangnya adalah ikan Lalu tukang angkut barang itu mendapatkan upah dari pengangkutannya Nah tukang angkut barang ini bukan menjual barang adik-adik Dia itu menjual jasa Karena yang dipakai adalah tenaganya Nah dia mendapatkan upah dari tenaganya itu yang digunakan untuk mengangkut barang Berikutnya ada penjual ikan Nah penjual ikan ini juga mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya yang berupa barang yaitu ikan Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peterna, dan parajin Sedangkan untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan dengan pelayanannya Nah pelayanannya ini bisa dinikmati oleh orang lain Contohnya nih adik-adik itu guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, lalu polisi, sopir Mereka tidak menjual barang tetapi mereka menjual jasa atau tenaga mereka Maka itu disebut pekerjaan yang menghasilkan atau menjual jasa Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih